teman-teman apa kabar pasti teman-teman dalam keadaan baik ya teman-teman ini aku lagi memasak bihun goreng ya teman-teman ya disini ada nih bihun goreng eh bihun teman-teman tuh ya tuh aku beli di supermarket bihunnya nah ini aku udah siapin ya ini daun eh batangnya sawi putih teman-teman ini batangnya sawi putih terus ini ada wortel aku potong-potong seperti korek api terus ini ada bawang putih teman-teman ada dada ayam teman-teman ada daun bawang ini ada udang teman-teman sama jamur ya jamurnya disini kayak gini tuh teman-teman ya biasa jamur luar negeri gitu ya ini aku pake sedikit aja lah ininya tuh ya ada sawi putih punya daun pake sedikit aja teman-teman dan ini aku udah bumbuin teman-teman semuanya udah masuk kecap kecap asin lada terus garam teman-teman pokoknya udah masuk semua nih teman-teman ya tinggal nanti ditumis teman-teman udah karena kalau misalkan kita enggak campurin dulu ya nanti repot di kualiknya teman-teman ngaduk-ngaduknya ya jadi aku campurin dulu semuanya tinggal ditumis nanti oke ya teman-teman tadi aku lupa ya ada tambahan telur teman-teman ya aku pake dua telur ya teman-teman ya telurnya aku urak-rak-arik dulu ya teman-teman ya nanti baru dijadiin satu sama yang lain oke teman-teman saya udah masukin telur ya sama dada ayam sama bawang putih saya udah masukin dulu ya teman-teman ya teman-teman ya ini saya urak-arik dulu ya telurnya ya teman-teman ya terus nanti bawang putihnya ditumis-tumis teman-teman ya sampai berubah warna ya jangan sampai angus ya teman-teman ya nanti baru ini udangnya tuh teman-teman eh udangnya apa ayamnya ini ayamnya teman-teman tuh ini ada-ada ayamnya ya tuh di urak-arik sama bawang putih teman-teman ini doangi ya teman-teman ya udah apa ya ayamnya juga aku irisnya tipis-tipis teman-teman jadi cepet mateng ya ada ayamnya ya baru dimasukin sayur nih teman-teman tuh sekarang saya masukin udangnya teman-teman tuh ya udang jamur saya masukin ya teman-teman ya baru masukin bibun nih teman-teman ya tinggal daun bawang teman-teman ya daun bawangnya terakhir aja ya kalau udah mau diangkat baru masukin daun bawang tuh teman-teman oh teman-teman nih udah jadi teman-teman bibunnya tapi aku belum waktunya makan nih teman-teman mesti nunggu dadinya Perena pulang ya baru aku makan ya teman-teman ini lagi cobain aja nih teman-teman jadi aku bikin video aku nyobain aja ya ini enak teman-teman mantep bihun goreng ini bihunnya ya mirip banget sama bikin Indonesia lang ditulisnya juga bihun ditulisnya bihun gitu di bungkusannya saya nggak perhatikan dari mana mungkin kalau nggak dari kayaknya bukan dari Bintol deh teman-teman kayaknya kalau nggak dari Malaysia ini Singapura enak teman-teman pas banget rasanya ngapas jadi saya makannya nggak boleh banyak-banyak teman-teman sedikit aja karena nanti saya akan makan sama-sama lagi saya tuh jatuh teman-teman saya akan makan sama-sama lagi tunggu dadinya pulang baru kita makan malam sama-sama ini saya lagi nyobain aja teman-teman enak banget teman-teman habis tuh teman-teman biar saya minum ya saya tutupin lah teman-teman karena nggak diindos ya ditutupin aja ya aduh kayaknya pengen nambah teman-teman enak aku nambah nih teman-teman ntar dadinya perenak pulang aku makan lagi lah katanya sih pulangnya malam kalau pulangnya malam aku bisa makan lagi teman-teman satu dua jam lagi enak udah lapar bisa makan lagi enak 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 beginilah kalau masak di ausi teman-teman ya terbatas ya teman-teman ya ini nggak ada cahsin bokcoy ada disini enak banget enak nambah tuh teman-teman kita disini jarang makan di luar teman-teman enak sekali-sekali aja sana maklum saya kan orangnya agak kampungan memang makan Western sih begitu suka sukanya makan Indonesia jadi aku dadinya ajakin makan Western dibilang aku nggak memakan aku join aja aku join aja gitu aku bilang nggak bisa ke makan teman-teman kalau aku join makan ya karena kenapa teman-teman karena aku nggak begitu suka gitu jadi kalau misalkan aku makan ya udah anak aku pesen dadinya pesen aku paling nyomot-nyomot aja teman-teman aku nggak mau pesen karena kenapa sayang gitu aku orangnya nggak bisa buang-buang makanan kalau kita makanan yang kita nggak suka cepat kenyang loh teman-teman makan sedikit aja kayaknya udah kenyang loh tapi kalau makanan yang kita suka wah kita bisa lahap ya bisa makannya banyak gitu teman-teman ya dan saya emang agak sulit kalau buat makanan disini ya dadinya Verena bilang kamu tinggal di Aussie kamu harus bisa makan makanan Aussie iya betul tapi ya mungkin perlu waktu karena aku udah berapa puluh tahun hidup makan makanan Indonesia jarang makan makanan bule teman-teman spaghetti juga aku nggak gitu suka teman-teman apalagi yang spaghetti di restoran ya kalau spaghetti masak sendiri masih oke aku bisa makan karena kenapa aku bisa skip-skip kan aku skip dagingnya aku skip kejunya gitu kan nah itulah yang aku susah teman-teman gitu jadi aku lebih suka makan seperti ini teman-teman untung dadinya Verena bisa makan makanan Indonesia jadi aku nggak terlalu masalah kalau dia misalkan dia mau makan makanan bule dia bilang sama saya ini hari saya mau makan ini gitu yaudah saya ikutin dia tapi saya cobain sedikit gitu jangan sampai nggak cobain sama sekali gitu kan kagak enak kalau kita makan sama-sama ya kita harus join ya dan bersyukur banget dia bisa makanan-makanan Indonesia kayak bihun bakmi nasi goreng nasi hayanam pokoknya bisa lah teman-teman gitu cahini suut dia bisa gitu kenyap aku jadinya makanan kalau di rumah oke banget gitu kalau masak yang nggak masalah gitu kan kayak gitu teman-teman oke teman-teman ketemu ya video berikutnya ya jangan lupa subscribe like comment oke teman-teman see you bye-bye love you muah